Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda Untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'lfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihillah falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ba'd masirul muslimin para pemirsa niaga tv yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang berbahagia ini Kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi Hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita Membaca kitab Matan Abi Suja' Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat Di pertemuan yang lalu ma'asirul muslimin Kita sudah membahas pasal terkait dengan Al-istinja' Yaitu membersihkan diri kita Setelah kita buang hajat Baik buang air besar ataupun buang air Air kecil Itu sudah kita bahas Beserta hukum-hukum dan adab-adab yang ada di dalamnya Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Masih kaitan dengan kitab ut-taharah Kita akan membahas atau membacakan Pasal tentang Fi nawakidil wudu Perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu Ini tentunya adalah pembahasan yang penting Ya pembahasan tentang Nawakidul wudu Pembatal-pembatal wudu Di sini Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussein Ibn Ahmad Yang lahir pada tahun 343 Hijriyah Dan meninggal pada tahun 493 Hijriyah Beliau rahimahullah berkata Waladhi yang kudul wudu'a Sittatu Asyia' Dan Hal-hal Yang membatalkan wudu itu ada enam Ada enam hal yang membatalkan wudu Ya walaupun nanti ada poin-poin yang lain Sebenarnya selain dari enam hal ini Misalnya kaitannya dengan Memakan Daging unta Nanti ada pembahasannya Dan tidak disebutkan di sini Begitupun Habisnya Masa Dibolehkannya seseorang Mengusap sepatu Itu ada pembahasan yang lain Tetapi kita mencoba Membaca apa yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala Waladhi Yungqidul Aung yang kudul wudu'a Sittatu Asyia' Yang membatalkan wudu itu ada enam Yang membatalkan wudu itu ada enam Kata beliau Yang pertama adalah Apa-apa yang keluar dari dua jalan Baik itu yang keluar terlihat Atau tidak terlihat Yang terlihat misalnya buang air kecil Terlihat kan Buang air besar Terlihat Tapi kalau durot Atau fusa Kentut Tidak terlihat Tapi karena dia keluar dari dua jalan Maka dia Membatalkan Baik yang keluar itu memang sesuatu yang biasa keluar dari dua jalan itu Seperti kencing dan goit misalnya Buang air besar Atau yang tidak biasa keluar Tiba-tiba keluar dari jalan tersebut Apa saja bentuknya Ya Misalnya keluar apa namanya Benda yang kita makan Lalu keluar berupa rambut dan lain sebagainya Misalnya Nah itu pun membatalkan Yang keluar dari dua jalan membatalkan Baik yang memang Yang keluar ini Najis Contohnya kotoran Kalau keluar najis Atau yang keluar ini suci Artinya hukum asalnya dia tidak najis Dijelaskan oleh para ulama Contohnya dud Apa itu dud Cacing Cacingan ya Ada orang cacingan Tentunya keluar dari duburnya cacing Cacing sebagai satu hewan Dia tidak najis Dia hukum asalnya tidak najis Tapi dia najis karena dia Apa namanya Bersentuhan atau berada di antara yang najis Tetapi kalau dia keluar sendiri misalnya ya Tanpa disertai dengan kotoran Hukum asalnya dia suci Itu semua membatalkan Wudhu Yang keluar dari Sabilain Atau dua jalan Itu semua Membatalkan Membatalkan Wudhu Dalilnya tentunya adalah Pirman Allah SWT Surat An-Nisa Ayat yang ke-43 Dimana Allah berpirman Atau Atau salah seorang dari kalian Kembali dari kamar kecil Yaitu kembali dari WC Tempat dia buang hajat Maka Allah SWT Memerintahkan kita berwudhu Bersuci Kalau tidak bisa berwudhu Maka tayammum Kalau tidak ada air Maka kita tayammum Ini yang pertama Jadi apa-apa yang keluar dari dua jalan Itu membatalkan wudhu Walaupun nanti Jenisnya berbeda Ada yang memang sifatnya hadas kecil Ada yang hadas besar Itu maklum ya Kalau yang hadas kecil Misalnya buang air kecil Buang air besar Ada yang hadas besar Contohnya Misalnya Air darah hait Ataupun keluarnya air mani Itu hadasnya besar Artinya tidak cukup Sekedar kita Berwudhu Tapi harus mandi Wudhunya otomatis batal Ya Otomatis wudhunya batal Tetapi Kalau yang keluar adalah air mani Atau darah hait Maka nanti setelah bersih Atau membersihkannya Kalau hait Setelah putus darahnya Kalau Junub Itu dengan mandi Itu dengan Bukan dengan berwudhu Tetapi dengan Mandi janabah Dan yang keluar itu terkadang Apa namanya Diperdebatkan Ada yang memang disepakati Bahwa dia najis Contohnya tadi apa Disepakati najis Air kencing Air madhi Air wadi Buang air Itu najis Disepakati oleh para ulama Ada yang diperdebatkan Antara yang mengatakan Bahwa dia suci Dan yang mengatakan Bahwa dia najis Apa itu air mani Ya Air mani Sebagian ulama Seperti mazhab Imam Malik Yang mengatakan Najis Karena dia keluar Dari sesuatu yang najis Maka dia disamakan Dengan hukum yang lain Kencing Mazih Wadi Najis Tetapi di mazhab Imam Syafi'i Dan ini pendapat yang kuat Bahwa air mani Tidak najis Tapi dia suci Dalilnya banyak Di antaranya Hadis Aisyah Yang menjelaskan Bahwasannya Nabi Muhammad A.S. Di pakaiannya Ada bekas air mani Kalau kering Dikerik Dan kalau masih wasah Dipercik Tentunya kalau dikerik Yang hilang bagian luar Bagian dalamnya Seratnya tidak hilang Dipakai sholat oleh beliau Ini menunjukkan Bahwasannya suci Dan ini yang Yang sesuai Dengan manusia Yang telah dimuliakan Oleh Allah Allah katakan Walaukat karamna Bani Adam Sungguh telah kami Muliakan anak-anak Adam Oleh karena Dia tidak mereka Anak-anak Adam Tidak diciptakan Dari sesuatu yang Unsurnya najis Tetapi dia bersih Dan ini pendapat Siapa tadi Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Jadi ini Poin yang pertama Makhoraja Minasabilaini Apa-apa yang keluar Dari dua jalan Walaupun nanti Para ulama Memberikan pengecualian Pengecualian itu Sebenarnya Bukan ingin Mengatakan Tidak batal Tetapi Diberikan Ruksoh Bagi orang-orang Yang misalnya Wanita yang Istihaldoh Pernah dengar Wanita istihaldoh Yang terus menerus Keluar darah Setelah habis Masa Kebiasaan Dia haid Atau Laki-laki Yang terkena Penyakit Salasul baul Yaitu Kencing yang Terus menerus Jadi tidak bisa Mengendalikan air Kencingnya Ini diberikan Kehususan Walaupun secara Hukum asal Dia membatalkan Wudu' Yang kedua Ma'asur al-Muslimin Adalah Wannawmu Yang membatalkan Wudu' Yang kedua Adalah Wannawmu Tidur Ala Tidur Dalam posisi Selain duduk Karena nanti Kalau posisinya duduk Artinya Dia duduk Di atas Kedua duburnya Seperti kita Sedang bersilah Lalu tidur Itu tidak Membatalkan Wudu' Berdasarkan Hadis Anas bin Malik Riwayat Imam Muslim Bahwasanya Dahulu Para sahabat Rasulullah S.A.W. Mereka tertidur Ketika menantikan Rasul keluar Untuk melaksanakan Salat Isya Para sahabat Tertidur Dalam riwayat Ibn Majah Abu Daud Dan yang lain Bahkan dikatakan Kepala mereka Sudah jatuh Lalu mereka Bangun Lalu mereka Langsung Salat Selama Kondisinya Duduk Selama Kondisinya Duduk Walaupun Nanti Pak Imam Syafi'i Mengatakan Al-Mustahab Kata beliau Yang Dianjurkan Kalau kita Memang Merasa Tidur Nyenyak Saat tidur Dianjurkan Untuk Berwudu Hurujan Anil khilaf Keluar Dari khilaf Karena memang Para ulama khilaf Permasalahan ini Maka Untuk Kehatian Kata Imam Syafi'i Lebih baik Kalau memang Anda Tertidur Sampai Nyenyak Misalnya Walaupun Anda Duduk Berwudu Ya Disunahkan Berwudu Oleh karena Dikatakan Disini Wannaumu Pembatal Yang kedua Adalah Tidur Ya Tidur Terlentang Maksudnya Tidur Terlentang Sebagaimana Kita tidur Di atas kasur Di atas sopa Kita tidur Itu Membatalkan Wudu Sebenarnya Bukan Tidurnya Tetapi Kata Para ulama Zawalul Akal Hilangnya Kemampuan Akal Hilangnya Kemampuan Merasakan Artinya Orang yang Tidur Walaupun Dia Kentut Dia Tidak Tau Bahwa Dia Kentut Ya Dan Setiap Orang Ada Kemungkinan Dia Telah Kentut Ketika Tidur Karena Dia Tidak Bisa Tidak Bisa Mengendalikannya Tidak Bisa Mengetahui Apakah Sudah Atau Belum Maka Dalam Islam Diambil Hukum Bahwa Mereka Berwudu Kecuali Kalau Tidurnya Dalam Kondisi Duduk Tadi Ada Hadis Anas Bin Malik Riwayat Imam Muslim Bahwa Para sahabat Mereka Duduk Menantikan Kedatangan Nabi Muhammad Untuk Memimpin Salat Isya Dan Mereka Pun Bangun Lalu Mereka Tidak Mengulang Wuduhnya Artinya Ini Kalau Duduk Tidak Sampai Membatalkan Wuduh Walaupun Menurut Imam Syafi'i Tadi Sudah Kita Nukil Kalau Memang Tidurnya Nyenyak Sebagai Bentuk Kita Keluar Dari Hilap Di Kalangan Para Ulama Lebih Baik Kita Wuduh Itu Poin Yang Kedua Yang Selanjutnya Adalah Zawalul Akli Bisukrin Aum Marodin Hilangnya Akal Dikarenakan Suker Mabuk Dikarenakan Mabuk Atau Sakit Misalnya Pingsan Seseorang Pingsan Hilang Akalnya Dia Tidak Tau Apa Yang Terjadi Di Sekitarnya Bahkan Dalam Dirinya Dia Tidak Tau Apa Yang Terjadi Maka Ini Membatalkan Apa Wudhu Ya Ini Membatalkan Apa Wudhu Kaitan Dengan Apa Namanya Bahwasanya Tidur Bisa Membatalkan Wudhu Ada Hadis Disini Disebutkan Riwayat Imam Abu Daud Ibnu Majah Walaupun Dengan Sanat Yang Lemah Bahwasanya Disebutkan Wika Usuh Wika Usah Dubur Adalah Tali Penutup Dubur Adalah Tali Penutup Tali Penutup Dubur Wika Asah Tali Penutup Dubur Itu Adalah Al Aynan Kedua Mata Jadi Jadi Kalau Mata Kita Masih Kebuka Dubur Kita Tertutup Artinya Kita Tahu Sudah Keluar Ata Belum Maksudnya Begitu Wika Usah Al Aynan Penutup Dubur Itu Tali Penutup Dubur Itu Adalah Kedua Mata Maka Barang Siapa Yang Tidur Maka Berwuduk Ini Perintah Maka Berwuduk Walaupun Hadisnya Lemah Tapi Dikuatkan Oleh Riwayat Yang Sahih Disebutkan Disini Walaupun Hadis Yang Tadi Kita Sebutkan Bahwa Mata Itu Adalah Pengikat Dubur Kalau Tidur Maka Berwuduh Hadisnya Lemah Tetapi Hadis Ini Dikuatkan Oleh Hadis Yang Lain Yang Sahih Terkait Dengan Masalah Khuf Khuf Mengusap Sepatu Ada ya Dalam Fikih Nanti Kita Bahas Kaitan Dengan Hukum Mengusap Mengusap Sepatu Kalau Kita Wuduk Ada Saratnya Akan Kita Bahas Nanti Di Kesempatan Yang Lain Disebutkan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Muruna Iza Kunna Musafirina Annamsaha Ala Khifafina Wala Nanzi'aha Thalathata Ayyamin Min Ghaitin Wabaulin Wanaumin Apa kata Riwayat Ini Bahwa Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Memerintahkan Kami Apabila Kami Berada Dalam Kondisi Safar Agar Kami Mengusap Bagian Atas Dari Sepatu Kami Dan Agar Kami Tidak Melepaskannya Salah Sata Ayyamin Selama Tiga Hari Boleh Jadi Kalau Kita Naik Gunung Dan Sebelum Kita Memakai Sepatu Kita Sudah Berwuduk Maka Setelahnya Kita Boleh Tidak Melepas Sepatu Selama Tiga Hari Dalam Kondisi Safar Ya Atau Dalam Kondisi Perang Misalnya Kita Tidak Melepaskan Sepatu Lalu Bagaimana Kalau Wuduknya Batal Disini Nabi Berkata Min Baik Baik Batalnya Dikarenakan Buang air Besar Buang air Kecil Atau Tidur Ini Ada Kalimat Atau Tidur Artinya Tidur Membatalkan Wuduk Kecuali Kalau Duduk Sebagaimana Tadi Hadisnya Hadis Siapa Anas Bin Malik Riwayat Imam Muslim Illa Min Janabah Kecuali Kalau Janabah Artinya Kalau Hadasnya Adalah Hadas Besar Maka Sepatu Itu Harus Dilepas Tetap Yang Ingin Kita Garis Bawahi Dari Hadis Ini Adalah Nabi Sallallahu Menyebutkan Tiga Sebab Batalnya Wuduk Yaitu Buang Air Besar Buang Air Kecil Kemudian Beliau Menyebut Tidur Oleh Karena Hadis Yang Tadi Terbantu Hadis Yang Mengatakan Wika As-Sah Al-Ainan Pengikat Dubur Itu Adalah Kedua Mata Hadis Yang Lemah Tetapi Walaupun Hadis Itu Lemah Dikuatkan Oleh Hadis Yang Sahih Sebagaimana Sudah Kita Kita Baca Ini Apa Namanya Kaitan Dengan Tidur Ada Yang Ketiga Tadi Sudah Kita Singgung Adalah Zawalul Aqli Bisukrin Aum Radhin Zawalu Akli Bisukrin Aum Radhin Yaitu Hilangnya Akal Hilangnya Akal Bisukrin Dikarenakan Mabuk Ya Aum Rad Atau Sakit Sakitnya Misalnya Pingsan Hilang Kesadaran Koma Dan lain Sebagainya Ini Dianggap Wuduknya Sudah Sudah Batal Artinya Kalau orang Pingsan Hendak Melaksanakan Salat Ya Harus Wuduk Dulu Baru Dia Salat Jelas Ma'asir Al-Muslimin Disebutkan Disini Kiasan Al-Nawmi Min Babil Aula Dan Ini Kias Dikiaskan Kepada Apa Namanya Tidur Kalau Tidur Ya Masih Istilahnya Masih Bisa Disadarkan Hilangnya Akal Di dalam Mabuk Dan Pingsan Itu Lebih Lebih Kuat Dibandingkan Hilangnya Akal Ketika Tidur Betul Ya Hilangnya Akal Ketika Mana yang Lebih Hebat Kondisi Hilangnya Akal Ketika Kita Sedang Tidur Ataukah Ketika Sedang Mabuk Dan Ketika Sedang Pingsan Tentunya Ketika Sedang Mabuk Dan Pingsan Kalau Tidur Mudah Siram Air Bangun Tapi Kalau Orang Mabuk Disiram Air Tidur 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 Artinya Kondisi Di mana Seseorang Mabuk Itu Lebih Parah Lebih Hebat Kondisi Kehilangan Akalnya Dibandingkan Tidur Kalau Yang Tidur Saja Yang Kondisinya Lebih Ringan Daripada Mabuk Lebih Ringan Daripada Pingsan Itu Membatalkan Wudhu Maka Famin Babil Aula Maka Lebih Utama Lagi Apabila Seseorang Pingsan Atau Mabuk Artinya Lebih Utama Untuk Kita Hukumi Bahwa Wudhu Orang Tersebut Sudah Sudah Dianggap Batal Wudhunya Sudah Dianggap Batal Ini Pembatal Yang Ketiga Yang Keempat Ma'asir Al-Muslimin Kata Beliau Rahimahullahu Ta'ala Lamsur Rajuli Al-Mar'at Al-Ajanabiyah Min Ghayri Ha'ilin Ini Dia Seorang Laki-laki Lamsur Rajul Seorang Laki-laki Menyentuh Al-Mar'at Al-Ajanabiyah Seorang Wanita Yang Bukan Mahramnya Jadi Seorang Laki-laki Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahramnya Min Ghayri Ha'ilin Tanpa Ada Ha'il Tanpa Ada Pembatas Kain Atau Yang Sejenisnya Itu Membatalkan Walaupun Ini Perdebatan Luar biasa Ini Selalu Di Masyarakat Kita Menjadi Kalau Kalau Kita Nanya Ke Ustaz A Jawabannya A Ustaz B Jawabannya B Misalnya Pertanyaan Kita Apa Hukumnya Laki-laki Menyentuh Wanita A Berdebat Para Ulama Atau Secara Umum Apa Hukumnya Kita Bicara Umum Dulu Apa Hukumnya Laki-laki Menyentuh Wanita Dengan Sengaja Tanpa Ada Penghalang Membatalkan Atau Tidak Tentunya Ini Khilaf Masyhur Bainal Ulama Qadiman Ini Adalah Khilaf Yang Terkenal Yang Muncul Di Kalangan Para Ulama Misalnya Ada Di Antara Ulama Yang Sedang Kita Baca Hari Ini Mazhab Imam Syafi'i Yang Mengatakan Bahwasanya Lam Sul Rajuli Al Mar'ata Yang Kudul Wudu Itlaqan Ini Pendapat Imam Syafi'i Apa Itu Seorang Laki-laki Menyentuh Wanita Maka Wudunya Batal Itlaqan Secara Mutlak Batal Ya Kecuali Yang Mahrom Kecuali Yang Mahrom Dan Istri Bukan Mahrom Di Mazhab Imam Syafi'i Artinya Ikatannya Bukan Ikatan Mahrom Tapi Ikatan Pernikahan Alih Karena Di Mazhab Imam Syafi'i Bahkan Menyentuh Wanita Pun Apa Namanya Batal Dalil Mereka Adalah Firman Surat An-Nisa Ayat 43 Aula Mastumun Nisa Kalian Menyentuh Wanita Masalahnya Disini Tidak Disebutkan Wanitanya Siapa Yang Mahrom Atau Yang Bukan Mahrom Bagian Mana Yang Disentuh Sehingga Membatalkan Cara Menyentuhnya Bagaimana Apakah Dengan Syahwat Atau Tidak Dengan Syahwat Tidak Disebutkan Di Ayat Ini Oleh Karnanya Para Ulama Berbeda Pendapat Oleh Karnanya Para Ulama Berbeda Pendapat Mazhab Syafi'i Kalau Bukan Mahrom Batal Secara Mutlak Mazhab Abu Hanifah Tidak Batal Pokoknya Bagaimanapun Menyentuhnya Tidak Batal Itu Mazhab Imam Abu Hanifah Rahimah Allah Yang Ketiga Mazhab Malik Dan Ahmad Malik Dan Ahmad Kalau Malik Dan Ahmad Mereka Mengatakan Bahwa Yang Kudul Wudu Bisa Membatalkan Wudu Iza Kana Bishahwah Bisa Membatalkan Wudu Kalau Menyentuhnya Dengan Syahwat Ini Pendapat Walaupun Nanti Rinciannya Mereka Pun Berbeda Pendapat Oleh Karena Ini Masalah Khilaf Di kalangan Para Ulama Dan Harus Dibedakan Antara Apakah Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom Itu Membatalkan Wudu Atau Tidak Itu Pembahasan Dan Pembahasan Yang Lain Apa Hukumnya Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom Itu Pembahasan Lain Jangan Dicampur Jadi Kalau kita Mengatakan Misalnya Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom 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 Batal Wudu Tidak Dipahami Bahwa Menyentuh Boleh Tidak Dipahami Seperti Itu Karena Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom Secara Dari Sisi Masalah Suci Itu Diperdebatkan Tapi Dari Sisi Boleh Tidaknya Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom Tidak Diperdebatkan Haram Tidak Boleh Berdasarkan Hadis Bahwa Nabi Berkata Seandainya Kepalaku Diletakkan Besi Yang Panas Itu Lebih Ringan Daripada Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom Artinya Beliau Melarang Kita Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahrom Jelas Ma'asir Al-Muslimin Dan Kenapa Terjadi Perdebatan Karena Ada Hadis Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Misalnya Hadis Aisyah Radiyallahu Ta'ala Disebutkan Bahwa Ada Hadis Ini Yang Menjadikan Para Ulama Berbeda Pendapat Bahwa Satu ketika Nabi Muhammad Salat Malam Di Rumahnya Sedangkan Di Aisyah Sedang Tidur Maka Ketika Nabi Sujud Beliau Pegang Betisnya Aisyah Lalu Beliau Lipat Betisnya Lalu Kalau Beliau Bangkit Dari Sujud Diluruskan Lagi Kakinya Itu Nabi Menyentuh Itu Yang Menjadi Titik Perdebatan Para Ulama Begitupun Ada Hadis Hadis Yang Lain Yang Bercerita Tentang Apa Namanya Satu Ketika Aisyah Bercerita Hadisnya Sahih Bahwa Beliau Sedang Tidur Aisyah Tidur Lalu Mendapatkan Bahwa Nabi Tidak Ada Di Tempat Tidurnya Kondisi Gelap Lalu Aisyah Mencari Cari Seperti Ini Lalu Mendapatkan Nabi Sedang Solat Dan Aisyah Menyentuh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ya Ini Hadis Hadis Ini Menjadikan Sekali Lagi Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Permasalahan Permasalahan Ini Yaitu Permasalahan Hukum Laki-laki Menyentuh Wanita Apakah Membatalkan Wudhu Atau Tidak Tetapi Yang Mu'tamat Pendapat Yang Kuat Di Mazhab Imam Shafi'i Berdasarkan Firman Allah An-Nisa Ayat 43 Awla Mastumun Nisa Imam Shafi'i Mengambil Pendapat Ibn Mas'ud Dan Ini Pun Adalah Mazhabnya Imam Ibn Hazm Al-Zahiri Bahwasanya Menyentuh Wanita Adalah Yang Kudul Wudhu Mutlaqan Secara Mutlaq Menyentuh Wanita Itu Membatalkan Wudhu Kecuali Yang Mahram Dan Wanita Yang Membatalkan Wudhu Itu Tentunya Adalah Wanita Yang Yang Bisa Membangkitkan Apa Syah Syah Wad Lalu Dikatakan Disini Pembatal Yang Selanjutnya Adalah Wa Mas'u Farjil Adami Bibalti Nilkaf Menyentuh Kemaluan Seseorang Jadi Seseorang Menyentuh Kemaluan Bibalti Nilkaf Dengan Bagian Dalam Karena Menyentuh Hukum Mas'anya Dengan Bagian Dalam Menyentuh Menyentuh Ini Pun Bisa Membatalkan Apa Membatalkan Wudhu Dalam Riwayat Dikatakan Dalam Riwayat Barang Siapa Yang Menyentuh Salah Seorang Dari Kalian Menyentuh Kemaluan Dengan Dengan Tangannya Dan Tidak Ada Penghalang Tidak Ada Celana Misalnya Tidak Ada Pembatas Wala Sitr Fakat Wajab Alayhil Wudhu Maka Telah Wajib Atasnya Wudhu Hadis Ini Riwayat Imam Ibn Hibban Dan Riwayat Dan Disahikan Al-Hakim Rahimahumullah Begit Begitupun Dalam Riwayat Yang Lain Riwayat Ashab Sunan Abu Daud Tirmidhi An-Nasai Dan Ibn Majah Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Man Masa Zakarahu Faliyatawadda Barang Siapa Yang Menyentuh Kemaluan Maka Hendaknya Dia Berwudhu Ini Perintah Hukum Asal Perintah Wajib Hadis Ini Dirwayatkan Al-Abu Daud Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Dan Disahikan Al-Imam At-Tirmidhi Dan Ibn Hibban Kualal Bukhari Ketika Mengomentari Hadis Ini Imam Bukhari Berkata Dan Ini Adalah Riwayat Yang Paling Sahih Di Dalam Permasalahan Ini Kata Imam Bukhari Dalam Permasalahan Apa Dalam Permasalahan Hukum Menyentuh Kemaluan Tanpa Pembatas Lalu Kemudian Dikatakan Disini Dan Menyentuh Bagian Lubang Duburnya Dalam Pendapat Yang Al-Al-Jadid Menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i Disamakan Antara Menyentuh Bagian Lubang Duburnya Dengan Menyentuh Kemaluan Dikiaskan Kepada Permasalahan Menyentuh Kemaluan Allah Beberapa Selingan Berikut Selingan Bahasa Bahasa Pukul 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 Hingga 8 30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problem Problem Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kaum Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Al-Sulat Tersama Juga Mengatakan Arriba Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa riba Adenaha Yang Paling Rendah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Uang riba Dan Bertobat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baytumal Ruban Dengan Cara Transfer Ke Rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Pemerintah Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai jenis penyakit Dengan faktor risiko Yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai pandemi global Semua negara dunia Sedang berduka Akibat virus corona Yang merajalela Para medis Sebagai pasukan Garda depan Sedang berjuang Untuk membantu manusia Dari keganasan Virus yang merenggut nyawa Saatnya Semua bersatu Bahu-membahu Melawan corona Dan berjuang Membebaskan manusia Untuk Meraih asa Salurkan Donasi anda Kepada para pejuang Dan masyarakat Yang terdampak corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah Wa ba'd Sadaraku para pemirsa Niaga TV Dimanapun anda semua Berada Di kesempatan pagi Yang berbahagia ini Masih di rubrik Serambi Nabawi Kita sudah bahas Poin-poin Terkait dengan Enam perkara Yang bisa membatalkan Wudhu Yang kita bacakan Dari kitab Matan Abi Syuja' Yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Hussein Ibn Ahmad Al-Isfahani As-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Di kesempatan yang kedua ini Tentunya kita Mengundang Para pemirsa Niaga TV Untuk bertanya Kaitan dengan permasalahan kita Hari ini Kaitan dengan wudhu Di dua layanan kami Di telepon 0812-1998-1555 Atau menggunakan layanan Pesan singkat Di 0812-9345-5676 Baik Kita masih menantikan Kita mulai dari pertanyaan Di pesan singkat Bolehkah berniat mandi junub Di luar kamar mandi? Karena di dalam kamar Ada WC Ini tidak masalah Sebelum kita masuk ke kamar mandi Kita berniat mandi Mandi junub Dan kita niatkan dalam hati Ya Allah saya berniat Ingin mandi besar Dilakukan sebelum masuk ke dalam Kamar mandi Yang saya ketahui tidak masalah Baik Bahkan disebutkan oleh para ulama Bahwasanya niat itu Bisa ditunjukkan oleh Perbuatan Seseorang bangun Di pukul Tiga Tiga puluh Lalu dia makan Minum Itu bisa Na'atabiruhun niyah Bisa kita anggap Sebagai niat Ya Karena dia sudah Pasti sudah menghadirkannya Di dalam Di dalam hati Karena dia dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhayli Dalam kitabnya Al-Mu'tamad Fil-Fikhi Shafi'i Pendapat yang mu'tamad Dalam mazhab Imam Shafi'i Bahwasanya Niat itu bahkan Bisa dicukupkan Dengan sekedar Kita melakukan Sesuatu perbuatan Yang menunjukkan Pada niat Perbuatan Tersebut Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah orang yang telah berwudu Kemudian dihipnotis Tapi tidak dapat Tidak dapat Tidak dalam kondisi Tertidur wudunya batal Masya Allah Ini pertanyaan Benar-benar kontemporer ya Hipnotis Ya kalau memang dia Kalau memang hipnotis itu ada Dan bisa menghilangkan Kesadaran seseorang Sehingga dia Jangankan masalah kentut Misalnya Masalah bahwa ATM-nya diambil orang Dia tidak sadar Atau uangnya Dirampas Tidak sadar Perhiasannya diambil Tidak sadar Kalau sesuatu yang sebenarnya Selalu dia jaga Cincin Kalung Gelang Dia tidak sadar Itu hilang Apalagi kentut Orang tidak menjaga Kentut Lebih dari menjaga Emas Artinya orang Perhatiannya kepada Emas Cincin Itu lebih besar Kalau yang Membutuhkan perhatian Yang lebih besar Tidak bisa Dia kendalikan Apalagi yang lebih kecil Mohon maaf Buang 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 kentut Misalnya Maka ya kalau memang Hipnotis itu ada Dan saya tidak tahu Hakikatnya bagaimana Saya tidak paham Hakikat hipnotis itu bagaimana Tapi kalau memang Dia ada Dan bisa menghilangkan akal Maka dia Allah Yang Kudul Wudu Dia membatalkan Wudu Allah Ya kalau memang ada Yaitu sihir Yaitu sihir Ya Allah Pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah kita Diperbolehkan bersalaman Dengan Paman dari Suami Syukran Paman dari Suami Berarti Suami kita Saya misalnya Punya Paman Saya punya Paman Paman berarti Adik ibu Atau Adik ayah Ya saya punya Paman Apakah istri saya Boleh bersentuhan Dengan paman saya Itu pertanyaannya Ya Allah Yang saya tahu Bukan Yang saya tahu Tidak boleh Ya tidak Tidak boleh Bukan mah Bukan mahrum Paman Ya bagi Kalau bagi Seorang wanita Pamannya mahrum Ya bagi Seorang wanita Atau dibalik Misalnya saya Boleh tidak Bersentuhan Dengan bibi Bibinya istri Ya bibinya Istri Allah Hukum 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 Masanya Dia bukan Bukan Mahram Ya Allah Allah Baik Kita kembali Ke pertanyaan Yang keempat Bismillah Ketika Berwudu Dan berkumur Kumur Tiba-tiba Dari mulut Keluar darah Apakah Membatalkan Tidak Ya Keluar darah Apakah Membatalkan Wudu Allah Al-Miswab Tidak Walaupun Itu najis Harus dibuang Itu najis Harus Dibuang Ya Disebutkan Bahwasannya Umar Ibnul Khattab R.A. Ditikam Keluar darah Dan beliau Melanjutkan Salatnya Dan ada Sahabat Yang menjaga Kota Madinah Beliau Dipanah Dari jauh Sampai Tiga panahan Dan beliau Tidak Membatalkan Salatnya Dan Telah Sahih Riwayat Bahwa Dahulu Para Sahabat Melaksanakan Salat Dalam Peperangan Dalam Kondisi Mereka Terluka Ya Allah Alhamdulillah Kita Memasuki Pertanyaan Selanjutnya Apakah Masih ada Pertanyaan Coba Kita Lihat Kami Masih Menantikan Pertanyaan Baik Ini Pertanyaan Yang Kelima Bismillah Mau bertanya Kalau kita Habis wudhu Terus kita Injak Kotoran Cicak Apakah wudhu Kita batal Tidak Tapi wajib Dicuci Wudhunya Tidak Batal Ini Kadang Yang Sering Salah Ada Seorang Ingin Sholat Maghrib Seorang Ibu Hendak Sholat Maghrib Ketika Dia Hendak Takbiratul Ikhram Dia Mendapatkan Bayinya Menangis Dengan Hebat Lalu Dia Tidak Jadi Takbiratul Ikhram Dia Periksa Popok Bayinya Ternyata Sudah Buang Air Besar Dia Sentuh Dia Sentuh Otomatis Kan Menyentuh Ya Beristinja Menyeboki Anaknya Menyentuh Kotoran Pertanyaannya Wudhunya Batal Atau Tidak Wudhunya Tidak Batal Tapi Dia Menyentuh Najis Najis Itu Dihilangkan Wudhu Tidak Menghilangkan Najis Tapi Wudhu Mengangkat Hadas Lalu Bagaimana Cara Menghilangkan Najis Ya Dicuci Ini Kadang Suka Kebalik Balik Antara Najis Dengan Hadas Harus Dibedakan Kalau Hadas Itu Kondisi Hukum Hukum Saya Kalau Setelah Buang Air Kecil Hukumnya Tidak Sah Salatnya Karena Masih Hadas Maka Harus Berwudhu Kalau Najis Sudah Tidak Ada Dari Mana Saya Tahu Najis Sudah Tidak Ada Iya Tadi Setelah Buang Air Kecil Saya Beristinja Saya Cebok Jelas ya Jadi Bedakan Antara Mana Hadas Dan Mana Najis Kalau Hadas Diangkatnya Dengan Hadas Kecil Dengan Wudhu Hadas Besar Dengan Mandi Tapi Kalau Najis Dicuci Pakai Sabun Misalnya Ada Jilatan Anjing Dicuci Dengan Tujuh Kali Salah Satunya Menggunakan Itu Najis Namanya Atau Ada Orang Yang Kencing Anak Kita Kencing Di Lantai Kita Keringkan Setelah Itu Kita Siram Itu Namanya Najis Bukan Hadas Ini Penting Untuk Dibedakan Oleh Kita Semua Baik Kita Kembali Ke Pertanyaan Pesan Singkat Pertanyaan Yang Keenam Bagaimana Niat Puasa Dari Nazar Saya Pernah Berniat Puasa Jika Saya Hamil Bagaimana Niatnya Ustaz Ya Niat Di Hati Allah Hari Ini Besok Saya Ingin Berniat Puasa Nazar Selesai Di Hati Kita Hadirkan Ya Karena Memang Puasa Nazar Itu Wajib Dan Para Ulama Menjelaskan Puasa Yang Wajib Tidak Sah Kecuali Berniat Di Malam Hari Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tidak Sah Orang Yang Apa Namanya Tidak Berniat Puasa Di Malam Hari Kecuali Kalau Puasa Sunnah Jelas Ada Hadis Dari Hadis Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Bahwa Nabi Datang Lalu Bertanya Apakah Punya Makanan Aisyah Berkata Belum Ada Makanan Makan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Pun Berkata Fa In Nisa I Mun I Dan Kalau Begitu Saya Berpuasa Ya Kalau Begitu Saya Berpuasa Artinya Nabi Muhammad Di Malam Hari Tidak Niat Berpuasa Ya Baru Berniat Di Siang Hari Ya Maka Itu Tidak Masalah Kalau Puasa Sunnah Tapi Kalau Puasa Wajib Misalnya Puasa Wajib Puasa Ramadan Atau Puasa Nazar Atau Puasa Qodok Ya Ini Kata Para Ulama Wajib Berniat Di Malam Hari Kalau Tidak Niat Tidak Sah Puasanya Berdasarkan Hadis La Siyama Liman Tentunya Kami Mengingatkan Bahwa Ya Dengan Gagal Orbitnya Satelit Palapa Maka Dalam Bulan Juli Seluruh Tipi Yang Selama Ini Berada Di Satelit Palapa Akan Off Tidak Tayang Lagi Di Satelit Palapa Termasuk Tipi Kita Niaga Tipi Dan Akan Berpindah Ke Satelit Telkom Sat Untuk Itu Para Pemirsa Segera Scan Atau Searching Pada Resiper Atau Decorder MPEG MPEG 4 nya Ya Dan Akan Menemukan Tipi Tipi Islam Termasuk Tipi Mekah Madinah Dan Tipi Tipi Lainnya Dalam Format MPEG 4 Ya Dengan Gambar Yang Tentunya Lebih Jelas Tajam Dan Untuk Informasi Bisa Menghubumi 0813 Saya Ulangi 0813 29 69 5359 0813 29 69 535 5359 Ini untuk Informasi Kaitan Dengan Perpindahan Tipi Tipi Islam Ke Satelit Telkom Satelit Belum Satelit Palapa Tapi Satelit Palapa Orbit Maka Semuanya Dipindahkan Tentunya Dengan Kualitas Gambar Dan Suara Yang Mudah Mudahan Bisa Lebih Baik Baik Ini Ada Pertanyaan Yang Kedelapan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah Harus Menjawab Semua Azan Di Azan Jumat Yang Ada Dua Kali Azan Tidak Harus Disunnahkan Disunnahkan Menjawab Kedua Azan Baik Azan Pertama Yang Dilakukan Sebelum Waktu Jumat Sebelum Waktu Zuhur Jadi Ketentuan Syariat Kalau Kita Lihat Penjelasan Para Ulama Ajan Jumat Itu Ada Azan Pertama Ada Azan Kedua Dikiaskan Kepada Azan Subuh Tetapi Ingat Azan Subuh Itu Ajan Pertama Sebelum Masuk Waktu Ya Makanya Ada Hadis Yang Berbunyi Innal Bilala Yu Azinu Billail Sesungguhnya Kalau Malam Hari Bilal Itu Azan Di Hari Masih Malam Fakulu Washerobu Makan Dan Minumlah Sampai Hatta Yu Azina Abdullah Ibn Umi Maktum Sampai Azannya Abdullah Ibn Umi Maktum Berarti Azan Bilal Itu Azan Pertama Masih Sebelum Waktu Subuh Azan Kedua Itu Azan Abdullah Ibn Umi Maktum Oleh Karena Kita Di Indonesia Azannya Dua Kali Tapi Di Satu Waktu Ini Tidak Sesuai Sebenarnya Dengan Apa Dengan Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Khalifah Uthman Ibn Affan Radiallahu Ta'ala Baik Kita Kepertanyaan Nomor Sembilan Bagaimana Posisi Tangan Telapak Bagian Dalam Atau Bagian Luar Atau Yang Membatalkan Wudu Bila Menyentuh Kemaluan Atau Halkah Zubur Ya Halkah Dubur Allah Yang Disini Disebutkan Dengan Bagian Dalam Karena Hukum Masanya Menyentuh Dengan Bagian Dalam Menyentuh Dengan Bagian Dalam Dan Itu Yang Yang Umum Dilakukan Maka Disebutkan Disini Dengan Bagian Dalam Bagian Dimana Kita Memegang Menyentuh Itu Kalau Dilakukan Bisa Membatalkan Wudu Karena Nabi Berkata Barang Siapa Yang Menyentuh Zakarnya Kemaluannya Maka Wajib Atasnya Berwudu Pertanyaan Yang Kesepuluh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Berniat Wudu Untuk Melaksanakan Salat Duhak Kemudian Selesai Salat Mengaji Dan Zikir Tiba-tiba Waktu Zuhur Tiba Dan Wudu Saya Belum Batal Pertanyaan Apakah Saya Harus Memperbaharui Lagi Untuk Melaksanakan Salat Zuhur Kalau Diperbaharui Bagus Kalau Diperbaharui Bagus Itu Namanya Tajdidul Wudu Memperbaharui Wudu Itu Bagus Ya Ya Karena Wudu 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 Adalah Ibadah Semakin Banyak Kita Lakukan Semakin Besar Pahala Yang Kita Dapatkan Tetapi Kalaupun Kita Mencukupkan Dengan Wudu Yang Sudah Kita Lakukan Sebelum Salat Duhak Maka Salat Kita Sah Allah Alhamdulillah Pertanyaan Kesebelas Maksud Dari Membasu Tangan Dua Kali Dua Kali Atau Tiga Kali Apa Ya Ya Tiga Kali Satu Dua Ya Artinya Kita Cuci Satu Kali Sampai Sempurna Itu Dihitung Satu Jadi Jangan Dihitung Satu Dua Bukan Tapi Sempurna Sikunya Kita Kenakan Ini Satu Lagi Kan Dua Begitu Dua Dua Dan Yang Wajib Satu Yang Kedua Dan Yang Ketiga Sun Sun Masih Ada Pertanyaannya Masih Ada Waktu 10 Menit Rekan Rekan Para Pemirsa Niaga TV Yang Memiliki Pertanyaan Seputar Pembahasan Kita Hari Ini Bisa Mengirimkan Pertanyaan Baik Melalui Layanan Pesan Singkat Ataupun Layanan Telepon Ini Pertanyaan Yang Kesebelas Kalau Suami Bersentuhan Dengan Istri Wudunya Batal Apa Tidak Mohon Penjelasannya Kalau kita Melihat Apa yang Dijelaskan Oleh beliau Di Masjab Imam Syafi Itu Batal Tetapi Saya Secara Peribadi Ketika Tentunya Kita Pada Akhirnya Walaupun Saya Misalnya Sejak Dahulu Ketika Saya Kuliah Di Yaman Misalnya Pernah Saya Dulu Diberi Kenikmatan Oleh Allah Kuliah Di Sana Kita Belajar Kitab Fikih Syafi'i Kitabnya Umdatu Salik Wauddatu Nasik Yang Hari Ini Kita Baca Enggak Bukan Hari Ini Kita Matan Abi Syuja Di Tempat Yang Lain Saya Punya Kajian Matan Kitab Omdatu Salik Wauddatu Nasik Kita Bermazhab Imam Syafi'i Dan Kitab-kitab Yang Kita Miliki Pun Semuanya Fikihnya Bermazhab Syafi'i Dari Mulai Kita Memiliki Kitab Misalnya Al-Muhazzab Karangan Imam Abi Ishak As-Syirazi Ditahkik oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili Kita Juga Punya Kitab Mukhtasar Al-Majmuk Kita Punya Kitab Najmul Wahaj Tulisan Imam Ad-Damiri Sarah Minhaj Dan Lain Sebagainya Artinya Tetapi Kita Tidak 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 Mengatakan Bahwa Semua Yang Datang Di Mazhab Imam Syafi'i Pasti Benar Tidak Ada Kalanya Kita Mendapatkan Bahwa Ada Dalil Yang Lebih Kuat Yang Menunjukkan Bahwa Pendapat Apakah Menyentuh Istri Itu Membatalkan Wudhu Kalau Kita Korelasikan Firman Allah Yang Artinya Menyentuh Wanita Yang Dijadikan Dalil Membatalkan Wudhu Itu Diperdebatkan Karena Ibnu Abbas Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Lames Disitu Adalah Al-Jima' Ibnu Maksud Mengatakan Adalah Menyentuh Dan Tentunya Penafsiran Ibnu Abbas Aula Karena Beliau Adalah Turjuman Al-Quran Mendapatkan Keberkahan Doa Nabi Muhammad Sallallahu Belum Lagi Dikuatkan Dengan Riwayat Yang Sahih Riwayat Imam Bukhari Kalau Saya Tidak Salah Bahwa Aisyah Bercerita Satu Ketika Aku Kehilangan Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian Aku Meraba-raba Sampai Aku Menyentuh Nabi Muhammad Sallallahu Sedangkan Beliau Sedang Salat Seandainya Menyentuh Bisa Membatalkan Wudhu Menyentuh Istri Membatalkan Wudhu Tentunya Salat Nabi Batal Begitupun Riwayat Bahwa Aisyah Tidur Tadi Terlentang Tidur Dihadapan Nabi Lalu Nabi Menyentuhnya Ketika Salat Itu Menunjukkan Bahwa Perbuatan Itu Tidak Sampai Membatalkan Wudhu Tidak Membatalkan Wudhu Menurut Pendapat Yang Kuat Kalau Kita Korelasikan Dalil-dalil Yang Ada Allah Alhamdulillah Baik Pertanyaan Kedua belas Apakah Harus Mandi Junub Jika Kemaluan Menyentuh Kemaluan Belum Masuk Iya Kalau Sudah Bersentuhan Sudah Wajib Wudhu Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Apabila Dua Khitan Khitan Laki-laki Dan Khitan Perempuan Sudah Bertemu Maka Sudah Wajib Mandi Walaupun Tidak Sampai Keluar Jadi Sekedar Iltiqa Sekedar Bertemu Dua Khitan Khitan Laki-laki Dan Khitan Perempuan Nabi Berkata Fakod Wajabal Guslu Maka Sudah Wajib Mandi Jelas Wallah Alham Bissab Dalam Riwayat Apa Namanya Iza Jala Sa'ala Shuhabi Shuhabi Hal Arba Thumma Jahadaha Fakod Wajabal Gusul Apabila Seorang Laki-laki Duduk Di Empat Bagian Tubuh Wanita Kemudian Dia Mencampurinya Maka Telah Wajib Mandi Allah Alham Bissab Sepertinya Ada Penelepon Belum ya Kita Pertanyaan Pesan singkat Pertanyaan Ketiga Belas Assalamualaikum Apakah Salah Bila Kita Membiasakan Berdoa Selesai Selesai Salat Wajib Allah Alham Bissab Menjadikan Sesuatu Hal Yang Rutin Kita Kerjakan Terus Menerus Dilakukan Secara Berjamaah Menurut Saya Lebih Baik Ditinggalkan Artinya Nabi Sallallahu Sallam Beliau Yang saya Ketahui Tidak Merutinkan Berdoa Setelah Solat Berjamaah Seperti itu Itu tidak Dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tetapi Kalau Pertanyaannya Apa Hukumnya Berdoa Setelah Setelah Solat Ya Apa Tidak ada Masalah Berdoa Kapan Saja Berdoa Kepada Aku Kabulkan Kata Tetapi Yang harus Diketahui Waktu Yang berdoa Kalau Kita Kaitkan Dengan Solat Itu Yang Paling Utama Adalah Satu Antara Azan Dan Ikomah Satu Dua Ketika Sujud Tiga Sebelum Salam Antara Azan Dan Ikomah Berdasarkan Hadis Bahwa Rasulullah Berkata Doa Antara Azan Dan Ikomah Tidak Ditolak Satu Kaitan Dengan Sujud Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Akrabu Waktu Dimana Seorang Hamba Sangat Dekat Dengan Allah Adalah Ketika Sujud Maka Perbanyaklah Doa Itu Dua Yang Ketiga Adalah Hadis Kaitan Dengan Tashakhut Bahwa Nabi Berkata Kalau Kalian Sudah Menyelesaikan Tashakhut Thumma Liakhtar Minad Doai Ma'ajabahu Maka Setelahnya Hendaknya Dia Memilih Doa Doa Yang Dia Sukai Allah Labbissad Ada Ibu Asmawan Disitu Bondo Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Kalau Saya Silahkan Ibu Banyak Dikir Ya Bagi Suruh Banyak Dikir Pagi Suruh Ya Ibu Katanya Dikir Pagi Suruh Ya Ya Itu La Ilah Antas Subhanakini Kutu Minad Dolemin Itu Di Kapan Itu Waktunya Kapan Dibacanya Ya Itu Saja Ibu La Antas Subhanakini Kutu Minad Dolemin La Ilah Ilah Allah Dula Syarikalah Lahul Mulku Walhamdu Walakul Sengkotir Katanya Itu Seratus Kalau Lebih Dap Apa Ya Itulah Baik Baik Ini Pertanyaan Dari Ibu Asmawan Disitu Bondo Bahwa Ada Zikir Yang Biasa Beliau Baca La Ilah Ilah Antas Subhanakini Kuntu Minad Zalimin Kapan Dibacanya Allah Alhamdulillah Ini Doanya Nabi Yunus Alayhi Salam Ketika Beliau Terjebak Di Dalam Perut Ikan Paus Fasta Jabna Lahu Maka Kami Kabulkan Doa Nabi Yunus Ini Doa Yang Bagus Ketika Kita Berada Dalam Kondisi Yang Sulit La Ilah Ilah Antas Subhanaka Inni Kuntu Minad Zalimin Kapan Dibacanya Saya Tidak Mengetahui Ada Dalil Secara Khusus Yang Menentukan Kapan Dibacanya Tapi Ini Doa Al Quran Dibaca Kapan Saja Diperbanyak Silahkan Mau Berapa Ratus Kali Silahkan Dibaca Tidak Masalah Karena Kaidahnya Dalam Islam Sesuatu Yang Tidak Selama Itu Berasal Dari Quran Dan Hadis Dibaca Sebanyak Banyak Sampai Allah Berpirman Kalau Bukan Karena Yunus Itu Sering Bertasbih Tentunya Dia Tetap Berada Di Dalam Ikan Paus Bayangkan Betapa Hebatnya Fadilah Doa Ini Doa La Ilaha Antas Subhanaka Inni Kuntu Minad Zalimin Allah Katakan Falaw La Anahu Kana Minal Musabihin Lala Bisa Fibatni Kata Allah Seandainya Yunus Itu Bukan Termasuk Orang Yang Selalu Bertasbih Tentunya Dia Masih Berada Dalam Perut Ikan Tersebut Tapi Karena Nabi Yunus Selalu Bertasbih Membaca La Ilaha Antas Subhanaka Inni Kuntu Minad Zalimin Maka Allah Ijabah Doanya Ada pun Kaitan Dengan La Ilaha Dahlahu 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 Itu 100 100 Di Apa Namanya Di pagi Hari Kita Membacanya 100 Di Pagi Hari Itu Disunnahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Kelak Pada hari Kiamat Tidak Ada Yang Datang Dengan Pahala Yang Lebih Besar Daripada Orang Yang Mengamalkan Kecuali Yang Mengamalkannya Juga Kecuali Yang Mengamalkannya Juga Pertanyaan Terakhir Dari Telepon Sepertinya Coba Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Dari mana Pak Dari Siapa Dimana Dari Ali Dari Sungsel Masya Allah Silahkan Bapak Ini Kok Ini Silahkan Pak Ini 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 Nonton Ini Niaga TV Iya Niaga TV Bapak Silahkan Oh Ya Assalamualaikum 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 Ustaz Ia Maksudnya Dimana Dimana Batas Dimana Batasan Adat Apakah Adat Itu Ada Sebelum Islam Masuk Ataukah Membuat Buat Adat Supaya Dikatakan Bidah Adat Contoh Adat 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 Baik T Ya Seperti Contoh Maulud Adat Iya Adat Jadi Seperti Contohnya Maulud Maulud Itu Orang Yang Para Ustaz Itu Biar Tidak Dikatakan Bidah Jangan Dianggap Ibadah Tapi Dianggap Adat Seperti Contoh 17 Agustus Nah Pertanyaan Saya Apakah Kalau kita Berharap Ridho Dan Pahala Dari Allah Bisakah Dikatakan Adat Baik Ya Makasih Assalamualaikum Tentunya Adat Itu Ada Yang Sesuai Dengan Syariat Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Adat Istiadat Misalnya Gotong Royong Itu Adat Istiadat Apa Namanya Tata Cara Baju Baju Pengantin Lalu Adat Istiadat Banyak Sekali Budaya Itu Adat Apakah Adat Diakomodasi Oleh Islam Selama Tidak Bertentangan Dengan Syariat Islam Tidak Melarang Tapi Kalau Bertentangan Dengan Syariat Tentunya Islam Tidak Membolehkannya Ya Secara Singkatnya Karena Waktu Kita Terbatas Ya Perkara Perkara Itu Ada Dua Ada Perkara Ibadah Ada Perkara Yang Sifatnya Keduniaan Secara Singkat Perkara Ibadah Haruslah Berdasarkan Quran Dan Sunnah Itu Ibadah Berdasarkan Sabda Nabi Dalam Hadis Sahih Rasulullah Berkata Man Ahdatha Fi Amrina Hatha Ma Laysa Min Fahu Raddun Barang Siapa Yang Melaksanakan Satu Amal Dalam Agama Kami Satu Ibadah Dalam Agama Kami Yang Tidak Kami Perintahkan Maka Dia Tertolak Dalam Riwayat Yang Lain Man Amila Amalan Laysa Alehi Amruna Fahu Raddun Oleh Karena Para Ulama Ketika Berbicara Tentang Ibadah Mereka Mensyaratkan Dua Sebagian Tiga Tapi Dualah Kita Ambil Apa Syarat Qabulul Ibadah Apa Syarat Diterimanya Ibadah Yang Pertama Adalah Al-Ikhlas Adalah Al-Ikhlas Dilakukan oleh Dilakukan Dengan Ikhlas Yang Kedua Adalah Al-Ithiba Ithiba Artinya Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Satu Amalan Kalau Dilakukan Dengan Ikhlas Karena Allah Dan Ithiba Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Maka Amalan Tersebut Diterima Tapi Kalau Ikhlas Tapi Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Tidak Diterima Atau Ithiba Tapi Tidak Ikhlas Tidak Diterima Ini Ibadah Ada pun Masalah Dunia Masalah Masalah Yang Sifatnya Keduniaan Nabi Berkata Antum A'lam Bi Umurid Duniakum Kalian Lebih Tahu Masalah Dunia Masalah Pengairan Sawah Masalah Pertanian Masalah Menangkap Ikan Di Laut Itu Kalian Lebih Tahu Kata Nabi Tinggal Kita Pertanyaan Yang Tadi Bapak Tanyakan Kita Tarik Ke Masalah Ini Dia Dianggap Agama Atau Dianggap Budaya Misalnya Dan Saya Melihat Kecenderungan Masyarakat Menganggap Itu bukan Budaya Tapi Agama Artinya Agama Dianggap Bahwa Yang Tidak Melakukan Kadang Dianggap Sebagai Sesat Misalnya Yang Tidak Melakukan Atau Itu Dianggap Bahkan Tidak Jarang Ada Hadis Hadis Yang Dimunculkan Padahal Hadis Yang Lemah Misalnya Hadis Yang Berkata Man Ahya Maulidi Kana Maifil Jannah Barang Siapa Yang Menghidupkan Maulidku Maka Dia Bersamaku Di Surga Dan Rata-rata Orang Yang Melakukan Acara Tersebut Mengharapkan Pahala Dari Acara Tersebut Artinya Mereka Merasa Sedang Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Sedang Melakukan Sesuatu Yang Diridahi Oleh Rasulullah Maka Yang Seperti Ini Sulit Kita Mensipatinya Sebagai Budaya Tapi Masyarakat Umumnya Menganggap Itu Bagian Dari Ibadah Oleh Karenanya Kalau Di Kalender Kita Lihat Tulisannya Adalah PHBI Peringatan Hari Besar Islam Artinya Bukan Budaya Dianggap Sebagai Ibadah Dan Ini Yang Sebenarnya Harus Kita Terus Diskusikan Agar Kita Bisa Sampai Pada Kesimpulan Yang Benar Yang Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Allah Alam Biswab Ini Yang Bisa Kita Bahas Mohon Maaf Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Yang Tidak Sempat Kita Bacakan Karena Waktu Yang Terbatas Subhanallah Bihamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh